Intro Tukang gigi Profesi ini kini tengah digoyang aturan baru Kementerian Kesehatan yang membatasi jenis praktek yang boleh dilakukan. Sudahkah aturan baru ini dipatuhi? Ternyata tidak. Meski dilarang, banyak tukang gigi tetap membuka praktek layaknya dokter gigi. Berikut pelusuran tim redaksi Kontroversi. Tukang gigi Profesi tua ini telah ada sejak zaman kolonial. Dahulu mereka disebut dukun gigi alias tanmeister dalam bahasa Belanda yang banyak membuka praktek di pasar-pasar. Sejak tahun 1957 hingga saat ini, profesi tukang gigi telah berkembang besar mencapai 75.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nesantara. Namun kiri, ruang gerak tukang gigi mulai dikurangi. Keputusan MK membatasi kewenangan tukang gigi hanya boleh melayani pembuatan gigi palsu. Sementara, layanan medis gigi lainnya mulai dari pembersihan karang gigi, menambal gigi berlupa, pemasangan behel, hingga aktivitas pengobatan lainnya hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis gigi. Tapi sudahkah aturan baru itu dipatuhi? Tim redaksi Kontroversi mencoba menelusurinya. Di beberapa kawasan Jakarta, keberadaan tukang gigi tak sulit ditemukan. Menempati kios-kios kecil sederhana, tempat praktek mereka terselip di tengah keramaian kota. Memasuki ruang prakteknya, jangan bayangkan ruang higienis, serba steril, seperti layaknya tempat praktek kesehatan gigi pada umumnya. Hanya ada ruangan seadanya dengan kursi rawat yang terbilang uzur, serta etalase tempat memajang berbagai model gigi palsu. Sampai di sini, semuanya masih terlihat biasa saja. Tapi aroma pelanggaran mulai tercium, ketika kami menanyakan jenis layanan yang bisa mereka berikan. Tanpa ragu, salah satu tukang gigi ini langsung menawarkan layanan yang terdengar canggih, tambah gigi dengan laser. Tidak hanya itu, pemasangan gigi palsu paten pun sanggup dilakukannya. Lem anti-air dan anti-api yang menjadi andalan. Padahal, tindakan pemasangan gigi palsu tidak bisa dilakukan serampangan. Sebelum gigi palsu dipasang, akar gigi yang masih tertinggal harus dibersihkan total. Bila tidak, ancaman bahaya jelas mengintai si pasien. Tukang gigi itu kadang memasang gigi tiruan lepasan itu tanpa mencabut sisa akar gigi yang rusak. Jadi gigi tiruan dipasang di atas sisa akar gigi yang rusak. Pada akhirnya mengakibatkan kerusakan pada gusi. Pada gigi, gigi busuk, gusi juga meradang. Akhirnya bengkak. Apakah prosedur itu juga diikuti para tukang gigi? Ternyata tidak. Mereka punya cara tersendiri yang keamanannya tidak terjamin. Tidak hanya urusan gigi palsu dan tambal-menambal saja. Beberapa oknum tukang gigi pun tak mau ketinggalan tren terkini. Jasa pemasangan kawat gigi atau behel pun ditawarkan. Padahal behel yang dipasang untuk merekonstruksi bentuk rahang dan tatanan gigi keligi termasuk tindakan medis yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Hanya dokter spesialis gigi yang boleh melakukannya. Tapi faktanya, harga murah pasang behel menjadi tawaran menarik bagi konsumen yang tidak waspada. Standar higienitas yang dianut para tukang gigi pun tampak kedodoran. Tanpa sarung tangan dan pakaian pelindung, mereka menggunakan alat-alat yang juga tidak steril. Disimpan di tempat terbuka, alat-alat ini potensial menyimpan debu dan kotoran lainnya. Untuknya, si pasienlah yang terpaksa merasakan dampaknya. Herman misalnya, yang pernah mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan ketika berobat ke salah satu tukang gigi di ibu kota. Pria parubaya ini tersengat sakit kepala ketika oknum tukang gigi membersihkan karang giginya. Ya itu saya suruh bersihkan kalau ada yang atau lubang itu saya suruh nampal sebetulnya. Tapi saat bersihkan itu saya terasa pusing, nggak ada rasa langu-langu gitu. Sampai-sampai makan saja saya mau muntah gitu makan saya. Kayak orang mabok itu takut saya, gitu aja. Pelanggaran seperti inilah yang akhirnya membuat pemerintah berniat menutup usaha tukang gigi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, harusnya pekerjaan tukang gigi hanyalah membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik, sebagian atau penuh, dan memasang gigi tiruan lepasan. Sementara penambalan, membuat atau memasang gigi cekat, menggunakan obat-obatan untuk penambalan gigi dan alasan medis lainnya, serta mencabut gigi dengan atau tanpa suntikan, terlarang bagi tukang gigi. Pelanggaran Undang-Undang ini terancam penjara 5 tahun dan denda 150 juta rupiah. Namun asosiasi yang menaungi ribuan tukang gigi di Indonesia menyatakan banyaknya pelanggaran ini dilakukan oleh Okdum Tukang Gigi Palsu yang tidak terdaftar dan tidak memiliki sertifikat keanggotaan resmi. Ditambah lagi, peran serta dan pembinaan dari pemerintah selama ini nyaris nihil. Tidak clear kalau hanya kami sebagai kembing hitamkan seperti itu. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan, tentunya di dalam itu tidak adanya pengawasan, pembinaan, dan sebagainya. Kami tahu koridor dalam hal medis dan non-medis. Kami punya keunangan di non-medis. Sebenarnya tukang gigi punya cukup peran dalam masyarakat, terutama terkait tarifnya yang terbilang jauh lebih terjangkau dibandingkan layanan dokter spesialis gigi. Sayang, pemerintah belum memiliki mekanisme yang jelas tentang pemberian izin praktek tukang gigi. Rumusan standar dan ketentuan yang harus dipenuhi tukang gigi serta uji kompetensi kualitas dan keamanan layanan harusnya sudah terinci dengan jelas sebagai dasar pemberian izin praktek. Standar, prosedur, dan kriteria. Itu kita buat. Nah, kemudian semua akan ikut itu. Itu akan kita biarkan mereka melakukan kontak dengan masyarakat tanpa kebenangan. Peluang menjadikan tukang gigi sebagai mitra bagi dokter spesialis gigi untuk melayani masyarakat sebenarnya masih terbuka lebar. Asalkan pemerintah tegas dan sigap menegakkan peraturan. Agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan, apalagi sampai menjadi korban. Sampai jumpa di video selanjutnya.